Hai teman-teman, sebelumnya memang aku bingung, serba salah. Aku mau bercerita, tapi nggak tahu harus bercerita kepada siapa. Kalaupun aku bercerita kepada teman-temanku, takutnya malah nanti jadi masalah. Jadi terpaksa aku simpan terus pengalamanku ini, dan pada akhirnya aku menemukan tempat untuk curhat di sini. Jadi aku bisa leluasa dan merasa aman untuk meluapkan semua pengalamanku. Namaku Yuda, aku sudah berkeluarga dan mempunyai seseorang anak perempuan yang imut dan lucu. Sejak istriku melahirkannya, dia tidak lagi serumah denganku lagi. Dia disuruh tinggal bersama dengan orang tuanya, dengan alasan supaya bayinya bisa terawat dengan baik. Sebab orang tuanya menilaiku belum punya pengalaman untuk merawat bayi. Maklum, ini anak pertama dan pengalaman pertama juga merawat bayi. Tapi sebenarnya bukan itu saja alasannya. Sebab anakku adalah juga cucu pertama mertuaku, orang tua istriku. Jadi mereka sangat sayang sekali sama anakku. Tadinya aku juga disuruh tinggal di rumahnya mertua, tapi aku kurang nyaman tinggal di sana. Meskipun di sana rumahnya besar dan megah. Tapi menurutku lebih enak tinggal di rumah sendiri, meskipun kecil dan sederhana. Dan itu juga menjadi salah satu alasan kenapa istriku sering tinggal di rumah orang tuanya dibandingkan di rumahku sendiri. Dan alasan lainnya, anakku juga sudah terbiasa tinggal di rumah neneknya. Makanya setiap hari kali diajak pulang ke rumahku, anakku selalu gak betah dan rewel, serta minta pulang ke rumah neneknya. Soalnya kalau di sana banyak temannya dan selalu ramai rumahnya. Ada kakak ipar yang sangat sayang kepadanya dan selalu memanjakan anakku. Sedangkan berbanding terbalik ketika anakku kuajak pulang ke rumahku, yang suasananya tidak seramai seperti di rumah neneknya. Kalau di rumahku ini hanya ditemani pembantuku seseorang, yang terkadang sibuk mengurusi segala keperluannya, sedangkan aku dan istriku juga sibuk dengan urusan pekerjaan masing-masing. Karena seringnya istriku jarang pulang ke rumahku, membuat aku lebih sering tinggal bersama pembantuku. Semua keperluanku sudah diatur semua oleh pembantuku, mulai dari makan, minum, pakaian untuk ke kantor, dan semua urusanku sudah diatur olehnya. Suatu ketika, aku sedang sendiri di dalam kamar. Kala itu, aku sedang melakukan aktivitas lima jari. Aku tidak sadar kalau pintu kamarku tidak tertutup rapat. Eh, tak. Eh, tidak tahunya, pembantuku sedang mengamati aku yang sedang asik melakukan kegiatan aktivitas lima jari dari tadi. Memang, biasanya ketika aku sedang melakukan kegiatan aktivitas lima jari atau aku sedang melakukan olahraga dengan istriku, aku selalu berpesan kepada pembantuku supaya jangan masuk ke ruang keluarga. Ternyata dan ternyata, pembantuku malah jadi curiga. Tanpa ku sadari, dia juga sering mengintipku ketika aku sedang melakukan olahraga atau melakukan kegiatan aktivitas itu. Oh iya, belum saya kasih tahu ya, pembantuku itu namanya Ratna. Orangnya lumayan cantik, putih, bersih, serta tubuhnya agak berisi. Meskipun tidak tinggi, dan umurnya pun baru kisaran 24 tahun. Kalau dilihat sih sebenarnya dia enggak cocok jadi pembantuku, lebih tepatnya jadi istri keduaku. Statusnya juga enggak begitu jelas. Mau dibilang janda ya bukan, perawan juga ya bukan. Karena dia pernah dikawinkan oleh orang tuanya dengan seorang laki-laki yang berusia 45 tahunan. Karena tidak tahan dengan perlakuan suaminya yang selalu minta yang aneh-aneh, akhirnya dia kabur dari rumah suaminya ketika usia perkawinannya baru menginjak 3 bulan. Oke, kita kembali ke topik. Aku baru tahu kalau pembantuku ini sering ngintip aku ketika sedang melakukan aktivitas enak-enak. Dan ternyata, ketika sedang mengintipku, pembantuku juga sambil melakukan aktivitas yang sama seperti ku juga. Dan tanpa dia sadari, rupanya dia telah mendorong pintu kamarku yang memang tidak tertutup rapat saat itu. Hal itu membuatku sangat kaget setengah mati, ketika melihat dia berdiri di depan pintu melakukan hal itu. Dan dia tidak kalah kagetnya, karena ketahuan sedang mengintipku. Spontan, dia bilang, Maaf ya, Pak. Tadi saya tidak sengaja menyentuh kamar Bapak. Saya hanya ingin nyapu lantai. Memang sih, di selahnya ada sapu lantai. Aku juga langsung jawab, Itu kenapa tangan kananmu? Kenapa megangin itu? Emang takut hilang ya? Ucapku. Rupanya, dia tidak sadar kalau dasternya masih terangkat, sehingga dengan jelas aku dapat melihat itunya. Eh, Anu, Pak. Tidak apa-apa. Jawab buru-buru, ia menutupinya, dan aku pun dengan refleks menutupi tubuhku menggunakan selimut yang ada di sebelahku. Eh, Ratna. Sini. Kamu bisa picitin saya sebentar enggak? Badanku pegel-pegel sekali ini, kataku, sambil pura-pura mengalihkan pembicaraan, dan sambil ragu-ragu, akhirnya ia menghampiriku, serta berdiri dekat dengan ranjang. Ayo, Ratna. Picitin dong. Jangan diam aja. Dan pada akhirnya, dia pun mau micitin badanku. Setelah berapa lama, dia pun mulai bertanya kepadaku. Pak, Pak, tadi, Bapak lagi ngapain sih? Kok sepertinya sedang begitu? Ucap Ratna. Ah, tidak. Saya cuma lagi pakai obat, biar bisa tetap kuat aja. Jawabku sambil meliriknya. Memangnya kalau tidak pakai obat, tidak kuat ya, Pak? Tanyanya lagi. Lah, sembarangan. Emangnya kamu mau coba, kataku lagi. Emangnya kamu sendiri tadi lagi ngapain? Ayo. Lagi nyapu kok tangannya pegang-pegang yang lain. Bukan meganging sabunya. Kataku sambil tersenyum. Ah, Tidak, Pak. Tidak, Pak. Saya dari tadi gatel. Terus maunya dipegang-pegang aja. Jawabnya Ratna. Coba sini, saya periksa. Jangan-jangan, kamu terkena penyakit lagi. Ah, jangan, Pak. Saya malu. Biar saya garuk-garukin aja sendiri. Ngomong-ngomong bapak juga lagi ngapain tadi? Hayo. Tanya Ratna sang pembantu. Tegak saya juga dari pagi terasa gatel nih. Jawabku kemudian. Ratna bertanya, Emangnya hari ini ibu gak datang ya, Pak? Tidak, ibu kecapekan mungkin. Habis di kantornya lagi banyak kerjaan. Jawabku. Lanjut, Ratna bertanya lagi. Pak, mau saya garukan gak? Iya, sini garukin. Tapi pelan-pelan ya. Tenang saja, Pak. Kalau soal garuk-garuk, saya sudah ahli, Pak. Soalnya, saya sudah pernah diajar ke suami. Tanpa buang waktu yang lama, dia langsung mulai pekerjaannya. Ratna, kamu kok pintar banget sih? Belajar dari mana emang? Maaf ya, Pak. Saya sering ngintip bapak waktu bapak nonton film Hoho Hi He. Jadi, saya sudah tahu caranya. Cuma masih ragu aja. Apakah bapak mau olahraga sama saya atau tidak? Soalnya, saya cuma seorang pembantu. Membantu kan cuma jabatan, Ratna. Tapi kalau perabotan kan tetap sama saja. Tidak ada yang beda. Iya, Pak. Tapi saya pernah dipesan sama ibu. Katanya, kamu jangan coba-coba merame suami saya ya. Nanti saya keluarin kamu. Makanya, bapak jangan bilang-bilang ke ibu ya. Nanti kalau saya dipecat sama ibu, gimana? Mau tinggal di mana saya, Pak? Iya, Pak. Saya juga nggak bakalan bilang sama istri saya. Pokoknya, begini aja, deh. Kalau ada ibu, kamu tidurnya tetap di kamar kamu. Tapi kalau nggak ada ibu, kamu tidurnya di sini saja sama saya. Gimana? Iya, deh, Pak. Tapi saya tidak kuat tidur di kamar. Soalnya ada AC-nya. Dingin, Pak. Jangan khawatir. Kan ada saya. Pasti kamu nggak akan ketinginan lagi. Memang sih, dari dulu aku memang sudah ada niatan mau olahraga sama Ratna. Ketika istriku tidak ada. Akan tetapi, aku masih ragu. Karena aku risau kalau Ratna mengatu ke istri bisa gawat kacau dunia ini. Nggak taunya, malah kebalikannya. Dia ternyau mau banget ucapku dalam hati sambil tersenyum. Soalnya aku terus terang aja. Aku paling tidak suka sama cewek-cewek yang di luar sana. Bukan apa-apa. Cuma takut sama penyakitnya aja. Dan di satu sisi, bayarnya juga. Daripada buang-buang duit dan cari penyakit, mending jangan, deh. Tiba-tiba Ratna berkata, Kok melamun, Pak? Iya nih, habis kamu nggak dari dulu. Bilang kamu juga suka sama saya. Jawabku ngawur. Iya, Pak. Saya juga nyesel. Tidak dari dulu bilang ke Bapak. Habisnya saya takut, Pak. Oh iya, Ratna. Ngomong-ngomong, waktu dulu kamu mau bagaimana ya? Ya, lakuin sendiri, Pak. Kadang-kadang kalau saya ke pasar beli terong atau timun buat lakuin itu sendiri, Pak. Setelah obrolan panjang itu, akhirnya aku mengakhiri permainanku karena aku juga sudah nyampe. Terima kasih, Ratna. Kamu sudah membantu saya. Terima kasih juga, Pak. Bapak juga membantu saya. Oh iya, Ratna. Bagaimana kalau besok kita ke klinik? Emangnya mau ngapain, Pak? Gatel saya sudah sembuh, kok. Maksudnya, kamu pakai obat aja biar gatelnya tidak gangguh dan tetap aman, ucapku. Yah, deh, Pak. Kita atur aja supaya kita sama-sama senang. Dan sejak malam itu, ketika istriku tidak ada di rumah, maka Ratna yang selalu menemaniku. Tapi sayangnya, lebaran nanti dia mau pulang kampung untuk menengok orang tuanya dan dia juga berjanji akan kembali lagi ke Jakarta. Tapi aku ragu, apakah dia diperbolehkan kembali ke Jakarta oleh orang tuanya? Kita lihat nanti saja. Yang pasti, dalam beberapa minggu ini aku pasti kesepian lagi. Oke lah, teman-teman. Saya akhiri dulu cerita pengalamanku ini. Nanti jika ada waktu lagi, saya sambung lagi ya. Terima kasih udah mau mendengarkan cerita pengalamanku ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!